Gubipol jelang hari Raya Natal dan Tahun Baru, harga beberapa komoditas bumbu dapur dan bahan pokok terpantau naik. Ya, sementara meski ada pembatasan, persiapan mudik untuk keraikan momen Nataru mulai dilakukan. Selengkapnya di News Flash. Sejak pagi hari, ratusan calon penumpang dari berbagai daerah di Maluku mulai berdatangan dan antri membeli tiket di kantor Pelni, Cabang Ambon. Momen akhir tahun dan hari Raya Natal menjadi alasan mereka untuk mudik ke kampung halaman masing-masing. Rata-rata tujuan para pemudik ini adalah Maluku Tenggara, Maluku Barat Daya, dan Maluku Tenggara Barat. Untuk menghindari penyebaran virus COVID-19 yang masih mengancam, pihak PT Pelni terapkan aturan tegas berkaitan dengan protokol kesehatan. Hanya kepada calon penumpang yang bisa menunjukkan dokumen tes usap dan juga sertifikat vaksin yang diperbolehkan untuk membeli tiket sesuai tujuan. Dan untuk antisipasi membeludaknya penumpang, PT Pelni siapkan delapan armada dengan berbagai tujuan. Kapasitas angkutnya pun ditambah menjadi 75 persen dari yang sebelumnya hanya 50 persen dari seluruh kuota yang tersedia. Momen Nataru juga berimbas pada kenaikan harga beberapa komoditas pumbu dapur dan kebutuhan pokok lainnya. Di pasar tradisional Ciawitali Guntur, Garut, Jawa Barat. Cabai rawit merah atau yang sering dicabut cabai inul alami kenaikan harga yang cukup signifikan. Yakni menjadi 75 ribu rupiah dari yang sebelumnya hanya 30 ribu rupiah per kilogramnya. Untuk harga telur ayam dari 18 ribu rupiah naik menjadi 40 ribu rupiah per kilogramnya. Sedangkan untuk harga daging ayam relatif stabil yakni 28 ribu rupiah per kilogram. Tak hanya di Garut, Jawa Barat. Harga cabai rawit merah juga alami kenaikan di beberapa pasar tradisional yang ada di Kabupaten Tangerang, Bantan. Bahkan dalam sepengah terakhir, di pasar Gudang Tiga Raksa, harga cabai rawit merah sudah alami dua kali kenaikan. Dari awalnya 30 ribu rupiah naik menjadi 50 ribu rupiah dan kini mencapai 100 ribu rupiah per kilogram. Kenaikan juga terjadi pada cabai merah keriting dari yang sebelumnya 25 ribu rupiah per kilogram, kini naik menjadi 50 ribu rupiah per kilogram. Tak hanya cabai rawit merah, harga sejumlah kebutuhan pokok lainnya pun terpantau alami kenaikan. Diperkirakan merubahnya harga ini karena banyaknya permintaan. Sedangkan pasokan terhambat dan juga pengaruh cuaca buruk yang sering melanda sentra-sentra pertanian, sehingga mengganggu proses panen. Para pedagang dan konsumen berharap pemerintah serta dinas terkait melakukan operasi pasar, agar harga komoditas bumbu dapur dan bahan pokok lainnya kembali stabil. Tim Liputan melaporkan untuk NEN.